Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pada ketemu kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengisi dokumen tindak lanjut setelah kepala sekolah melakukan observasi kelas kemudian melakukan penilaian dan mengumpulkan hasil observasinya kemudian di guru akan muncul seperti ini jadi isi dokumen tindak lanjut jadi refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dokumen yang dibutuhkan jadi kemudian kita klik lagi ini hasil cek rating observasi jadi ratingnya ini sini yang warnanya ini dilakukan dengan dilakukan dan elektrik kalau punya saya seperti ini terakhir berlakunya adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran memberi peran pada semua peserta didik catatannya ini yang diberikan oleh ibu kepala sekolah kemudian rekomendasinya ini ya kalau setelah itu silahkan dibaca dulu kemudian kalau sudah klik lanjut Hai setelah itu kita akan diminta untuk mengisi formulir diskusi tidak lanjut dan observasi kelas jadi ini ada tantangannya apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja ini rencanakan dalam selama observasi kelas jadi tantangan kemarin waktu kita observasi kelas itu apa saja ya kalau punya saya adalah selesai tantangan pendapatkan edapi adalah adanya peserta didik yang tidak percaya diri untuk berperan aktif dalam kelompok berlaku ini tercemin dari sikap diam kurangnya partisipasi atau ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas eh yang diberikan ya faktor penyebabnya antara lain yaitu kurang keperdayaan diri rasa takut akan nilai dari teman sekelompok atau kurangnya pemahaman terhadap materi yang diajarkan tantangan tersebut dapat menghampat pembelajaran karena partisipasi aktif dari semua peta didik diperlukan untuk mencapai pemahaman yang mendalam ketika peta didik tidak berperan aktif hal itu dapat menghampat diskusi kelompok ketukan ide proses belajar secara keseluruhan oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong partisipasi semua peta didik serta memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang mungkin membutuhkan peta didik untuk merasa lebih nyaman dan percaya diri ini yang ada diisi adalah seribu seribu maksimal ya panduannya ada di bawah sini jadi tahap panduannya penganduannya seperti ini tantangan yang bisa di bisa berupa salah satu pada kondisi berikut kesulitan anda hadapi aspek praktik yang ingin anda tinggalkan aktivitasnya kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran jelaskan aspek tantangan tersebut setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangannya apa faktor yang menjawabkan tantangan tersebut apa kemudian dampak dan tantangan tersebut pada pembelajaran contohnya seperti kalau punya saya tadi yang saya bacakan tadi setelah itu Bapak Ibu silakan langsung ke pilihan belajar apa tujuan tindak lanjut ingin anda yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran plastik pembelajaran anda kalau saya yang mengambil ini setelah selesai mengambil fokus observasi tentang fasilitas kegiatan pembelajaran dan memberi peran pada peserta didik untuk selanjutnya ingin menerapkan target perilaku tentang guru mengajukan pertanyaan yang yang menstimulasi menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis jadi saya kemarin ambil satu kemudian tidak lanjutnya saya karena sudah hasilnya tadi adalah punya saya adalah efektif dari lakukan efektif jadi sudah bagus jadi saya pengen lanjut ke yang berikutnya seperti itu ya upaya-upaya apa yang ingin anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut dari sini guru mau jangan pertanyaan terbuka untuk mancing proses diskusi berpikir kritis kemudian guru mau jangan pertanyaan yang mengirkan konsep yang diperajari dengan konsep sebelumnya kemudian guru mengajukan guru mengajukan yang minta menjadi untuk membandingkan dua konsep yang berbeda guru-guru meminta setidik guru meminta setidik untuk membandingkan dua konsep yang berbeda ini upaya-upaya akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut jadi nanti akan saya perangkatkan selanjutnya kemudian kapan anda akan masukkan asias aksi tersebut yaitu bulan Mei April dan bulan Mei Dugan apa yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut untuk dunia ini ada pilihan sumber daya ini kemudian penyediaan data pembelian arah dukung belajaran penyediaan asus berbelajar izin untuk belajar di luar belah memperoleh mentoring dari guru KS guru penggerak guru atau materi senar dan macam-macam lainnya atau materi atau lainnya Hai kalau saya pilih yang ini aja kemudian berikutnya dibawa adalah opsional ini jadi bisa dipilih atau tidak tapi kalau ada waktu dan langgang lebih baik disajai apa tujuan tidak lanjut yang ingin anda lakukan untuk mekan kualitas praktek kerja anda saya ngambil yang atas ini itu itu siapa pelajaran yang mencakup strategi komunikasi yang menemukan minat dan nalar kritis percaya jadi saya ngambil disini jadi misalnya ada ide praktek gunakan matematika permainan kaya orasi dan inovasi misalnya bisa ngambil yang yang berdua yang berdua saja seperti ini kemudian setelah itu kita pilih dari tiga pilihan ini saya pilih satu saja kemudian di sini periodenya kapan saya tulis April Mei dan dukungannya apa yang dibutuhkan ini saya ambil yang ini ya ini saja ya jadi silahkan pilih sesuai kayak tadi itu di atas begitu kemudian kalau sudah silahkan simpan draft dulu sini jangan lupa yang tadi itu silahkan teman-teman Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah ini kan dengan kepala sekolah dulu baru kalau sudah oke semua baru itu silahkan nanti bisa langsung digumpulkan gitu demikian contoh pengisian dokumen tindakan Hai semoga bermanfaat seakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati